Assalamualaikum Kan udah dibilang, film yang bagus dan cerdas adalah film yang habis ditonton justru memunculkan perdebatan Forum diskusi dibuka mulai tuh saling adu argumen Nah ini baru definisi sinema cerdas Makanya aku berani bilang, sekekehnya kalian menolak siksa kubur sebagai film yang bagus Ya toh ujung-ujungnya anda pun penasaran dan ikut berteori juga kan? Bukan video review, aku hanya berbagi teori dan penjelasan terkait hal-hal yang jadi pertanyaan kita Soal segala metafora, melibatkan fantasi penonton, dan kecerdasan Joko Anwar yang membangun universe-nya Aku nonton untuk kedua kalinya dan memastikan semua detail ku tangkap dan ini yang bisa ku sampaikan Ada beberapa poin yang ku ambil dari teori teman-teman sosial media yang tampaknya masuk akal By the way, video ini berpotensi spoiler 100% Jadi kalau emang kalian belum nonton filmnya, ya skip aja dari sekarang ya Ini gila sih Ngira orang apa cari tahayul, Dil? Banyak orang yang bakal marah, sih Film diawali masa kecil Sita dan Adil di toko roti sebelum dan sesaat tragedi pemboman terjadi Dan menewaskan kedua orang tua mereka Momen ini jadi awal muasal konflik bercabang satu demi satu Tapi apakah semua detail di opening scene dianggurin gitu aja? Oh, jangan Pertama soal roti buaya Kenapa harus roti buaya? Ya mungkin orang awam akan menganggap ini lelucon di awal film Perlu diketahui dalam budaya Betawi, roti buaya justru salah satu hidangan di berbagai acara termasuk pernikahan Tapi, dulunya roti buaya justru cuma simbolis aja Artinya apa? Ini film Siksa Kubur, semua yang kita lihat bukan untuk mendikti siapapun yang nonton Bukan untuk jadi santapan pikiran kalian Atau akhirnya membuat penonton bertengkar dengan hati dan pikirannya tentang Siksa Kubur Lalu, ya Joko Anwar cuma pakar sinema Soal agama, jangan tanya sama dia Tidak perlu disantap semua yang disajikannya di film Siksa Kubur ini Jadi, silakan tanya orang yang lebih kompeten tentang agama dan pengetahuan Siksa Kubur Kemudian tentang kalender tanggal 4 Perhatikan lagi, di opening scene ini Ada terdapat sebuah kalender dengan tanggal 4 Bukan tanpa alasan tentunya Dalam Feng Shui disebut sebagai gambaran kesialan dan keburukan dalam hidup Nah, kematian orang tua Adil dan Sita, salah satu gambaran sial saat itu Juga gambaran kematian Kaset berisikan teriakan jenazah yang mendapatkan Siksa Kubur Nah, dari mana itu didapat? Buat yang nggak tahu, itu rekaman dari Siksa Kubur Short Movie yang dirilis tahun 2012 Yang dibikin sama Joko Anwar Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Joko Anwar sendiri di podcast Do You See What I See? Disayangkan sekali ya, kawan-kawan datang telat dan melewatkan bagian scene ini Karena opening scene-nya inti dari semua hal yang jadi landasan Sita Untuk mencari kebenaran Siksa Kubur dan Adil Dengan trauma batin berkepanjangannya Tentu proyeksi kematian dan siksaan yang diterima keduanya Bukan orang lain Catat, proyeksi kematian dan siksaan keduanya Bukan orang lain Berpindah mereka ke sebuah pondok pesantren Nah, disini jadi hal yang perlu kalian perhatikan dengan seksama Kenapa? Semua akan paham kalau tragedi ini masih berlanjut Setelah bom bunuh diri itu Trauma semakin membebani pikiran keduanya Adil memang dikisahkan bukan sebagai pribadi pemberontak Tidak seperti Sita yang berani melawan Nah, disini akhirnya membuat Sita bersikeras untuk pergi dari belenggu pikirannya Dan juga ketidakpahamannya dengan bungkam pihak pondok Atas perbuatan Pak Wahyu Si pemilik dan donatur utama pondok tersebut Jangan sungkan untuk sebut Siksa Kubur bermula dari Siksa Dubur Iya, itu emang terjadi men Mungkin jadi pertanyaan Kenapa Joko Anwar berani mengangkat isu ini? Ya, rasaku tidak ada yang salah sih Pencabulan bukan tabu lagi untuk dibahas sekarang Korbannya sudah banyak Trauma para korbannya jelas sesuatu yang justru diangkat Joko Anwar disini Dan dari karakter Adil Seharusnya kita paham Korban bisa merasakan beban trauma seumur hidupnya Dan akhirnya dia pun berubah menyimpang juga Iya, itu efeknya Rasa jijiknya berubah jadi rasa keinginan tahuan Terlihat jelas beberapa adegan adil memandikan jenazah Dan diperhatikan lagi Matanya selalu tertuju ke alat vital jenazah Nah, isu ini bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan ya Sekali lagi, kalian nggak usah malu-malu untuk membicarakan ini Joko Anwar cuma mengemasnya dengan cara yang sedikit pakai mikir aja Oke, next Masuk ke adegan terowongan Nah, disini semua hal yang benar-benar perlu diperhatikan Kenapa? Karena akan bertanya Siapa Ismail? Apa hubungannya dengan Pak Wahyu? Kenapa terowongan itu ditakuti semua orang Dan orang-orang di sana enggan untuk masuk ke dalamnya? Teori sederhananya aja Ismail adalah salah satu korban kekejaman Pak Wahyu Terowongan itu jadi saksi bisu tragedi yang mungkin sudah menewaskan beberapa santri lainnya juga di sana Dimana dalam penglihatan Sita di babak akhir menuju klimaks filmnya Sita mencoba menyelamatkan Ismail Dan di sana terdapat beberapa anak lainnya Jadi, apa hubungannya Ismail dengan Sita dan Adil? Ada Trauma Adil yang justru membawa Sita untuk berencana menghakimi Pak Wahyu Dan membuat si pedofil tersebut mati dengan rasa bersalah Dan dosa yang membuatnya tersiksa dalam kubur Dan mungkin dalam neraka juga Penglihatan Sita terhadap bayangan Ismail jadi gambaran pelik trauma korban Yang juga melibatkan kakaknya yaitu Adil Apakah itu termasuk halusinasi? Bisa jadi Oke, lalu bagaimana dengan terowongan? Bukankah mereka sempat bilang Kalau semakin dalam masuk ke terowongan Artinya semakin kecil oksigen yang akan mereka hirup Dan membuat mereka, ya kayak tadi aku bilang Berhalusinasi Apakah mungkin Sita dan Adil mati sebelum sampai ke ujung terowongan? Adil dan Sita sudah mencoba pertama kali untuk masuk ke sana Dan dengan persiapan matang Mereka jelas sangat mudah untuk keluar dari terowongan tersebut Artinya apa? Sampai disini kita masih melihat kehidupan dunia nyata Keduanya sampai akhirnya transisi ke versi dewasa Adil dan Sita Ya Sita yang bekerja sebagai perawat panti jompo Dan Adil sebagai pemandi dan pengubur jenazah Sampai akhirnya momen dimana Sita memutuskan untuk masuk ke dalam kuburan Bersama dengan jenazah Pak Wahyu di dalamnya Sementara Adil menunggu di luar Ya disini kehidupan nyata sudah selesai Dan yang kita saksikan selanjutnya hanyalah proyeksi siksaan Sita dan Adil Loh, dari mana bisa bilang begitu? Nah, yang akan menjawab semua hal ini justru datang dari karakter yang awalnya mati Padahal tidak Ya itu menurutku Setelah Sita akhirnya keluar dari percobaan pertama menguburkan diri di makam Wahyu Mulai satu persatu munculkan kematian dengan cara yang tidak wajar Aneh gitu loh Ya teorinya semua yang terjadi sebenarnya hanya bentuk siksa kubur Sita dan sebagian kecil Adil Dimana Sita yang akhirnya mati tuh terkubur di dalam bersama dengan Pak Wahyu Adil yang akhirnya tewas di patok ular saat menunggu Sita di luar Semua kejadian aneh di panti jompo Seperti proyeksi sakaratul maut Sita di dalam kubur Artinya, tidak ada yang mati kecuali Pak Wahyu Pak Pandi tidak benar-benar selingkuh Dan Bu Nani tidak benar-benar mati ke giling mesin cuci Pun juga suster Lani tidak akan mati Tidak akan jadi selingkuhannya Pak Pandi Loh, masa iya? Ingat-ingat lagi lah Kalau semua hal yang terjadi sama Sita Terus looping atau berulang Perhatikan detail yang paling bisa kalian fahami atau bisa kalian lihat Sejak Sita kecil di pondok pesantren Ketika Sita berbuat dosa, dia kan harus mengenakan kerudung merah sebagai hukumannya Dan lihat lagi perubahan warna gorden dari putih jadi merah di panti jompo Atau ketika Sita datang kembali ke toko roti dan semua tampak merah Ya, ini diibaratkan sebagai dosa-dosanya Sita Apa dosanya? Loh, dari awal kan dia sudah jadi pendosa Menurut cerita film ini Sampai di titik ia meragukan kebenaran siksaan kubur Dan tentunya termasuk agama Itu mungkin juga termasuk dosanya Aku ulangi, ada banyak kata mungkin ku ucap dari tadi Bukan aku menyepakati teori ini ya Intinya, ya semua kemungkinan Lama juga teori Lalu bagaimana dengan adil? Kata kuncinya adalah ular Kematian diawali dengan kemunculan ular Dan di klimaksnya, ular jadi salah satu siksaan kubur Adil mungkin sudah jadi pendosa Adegan singkat saat dia diusir oleh istrinya Itu juga salah satu hint yang cukup jelas Tidak mungkin hanya karena bekerja sebagai pemandi jenazah Adil lantas diminta cerai oleh istrinya Tidak seringan itu juga kan konflik mereka Ingat, adil adalah gambaran korban pelecehan seksual yang takut untuk bersuara Batinnya terluka sepanjang hidupnya Kenangan pahit yang membawa rasa penasaran Joko Anwar memang tidak dengan gambel memvisualisasikan dosa adil disini Tapi banyak detail yang seharusnya bisa kita tangkap Termasuk ketika ia bersembunyi di locker dan kabur dari mayat hidup Dan di dalam locker, ia ditakuti oleh beberapa mayat pria lahimnya Gak usah kujelaskan, intinya semua tentang seksual menyimpang Ya silahkan pinter sendiri aja mendeskripsikannya ya Jadi apakah emang benar adil dan Sita sudah mati sejak pertengahan filmnya? Jawabannya mungkin iya Ini teori pribadi dan beberapa orang lainnya Diperkuat saat adegan klimak Sita berhasil diselamatkan adil yang matanya sudah bengkak Yang jelas itu dipatok ular Mungkin Kemudian sesaat kemudian adil tumbang dan dilanjutkan teriakan samar Teriakan yang sama persis seperti apa yang terdengar dari rekaman kaset itu Jadi sampai disini sudah paham ya Kalau yang kita saksikan dalam film Siksa Kubur itu Setengah durasinya, ya atau mungkin gak sampai kali ya Adalah kehidupan nyata Sita dan adil Dan sisanya adalah proyeksi kematian atau mungkin sakaratul maut mereka Oh ya tambahan, semua karakter di film ini adalah gambaran manusia dan dosanya masing-masing Termasuk ibu Juwita yang mengarah ke syirik Atau mungkin kalian masih belum mendapatkan jawaban yang puas tentang karakter Ismail Ya bisa jadi antara dia adalah salah satu korban Pak Wahyu yang kayak tadi kusebutkan Atau sebenarnya sosok anak kecil di short movie Siksa Kubur Atau bisa jadi memang ada hubungannya dengan korban Pak Wahyu Dan mungkin beda dengan adil yang akhirnya juga ikut menyimpang Nah si Ismail ini akhirnya berubah jadi pemberontak, berubah jadi pendosa Dia akhirnya jadi si pembunuh berantai yang sempat muncul di sebuah koran Dan namanya juga terukir di Batu Nisan Dimana di Batu Nisan itu namanya Mas Beth Yang juga sebagai aktor di short movie Siksa Kubur 2012 lalu Ya itu nama aslinya juga sih Cuma ini yang bisa ku jabarkan dari banyaknya yang bisa kita diskusikan Bukan soal durasi Tapi maaf, Aing tuh nonton sendiri, mikir sendiri, kerja sendiri, ngedit sendiri Ya semuanya sendiri, capek nyet Pegeluh Yaudah, kalau kalian mau berdiskusi silahkan ya tulis aja di kolom komentar Silahkan ditonton film Siksa Kubur Ramekan, yolah bisa 10 juta penonton Mudah-mudahan kalian paham ya dengan semua yang kujelaskan di video breakdown ini Zain pamit undur diri Wassalamualaikum Minil Aydin Wafai Zain Mohon maaf lahiran batin Bye-bye Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan, tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih